Halo gamers, kembali semuanya online guys Dan disini gue masih mainin game Mock ya Atau Master of Knights Nah di video kali ini gue mau membahas mengenai altar ya Sama gacha dulu seperti biasa Sama membahas United of Knights guys ya disini ya Gue akan coba mungkin dari gacha dulu ya Seperti biasa ya, wish me luck lah guys ya Semoga red on nih, semoga red on Mungkin gue coba dari summon dulu ya Gue coba dari summon Ini nih kalo gue liat-liat ya Kayaknya mantep juga cuy Destruction, cuman gue udah kadung sih Gue udah kadung disini dan gue udah nyaman Jadi gue akan gak sekuji disini terus ya Ada 51 nih guys ya Ada banyak nih gue nih Kita langsung gak sekuji aja ya Tanpa berlama-lama pake teori skip-skip Dan teori selalu bersyukur guys Let's go, apakah dapet? Oke, heroic-heroic doang Dapetnya tapi dapet beginian juga Lumayan nih Lanjut Ini ya tetep ya Tetep guys Tetep guys Let's go Masih, masih sama Heroic-heroic doang Belum-belum red on nih ya Belum red on nih, gue heran nih Kemarin red on guys Coba lagi guys Percobaan ketiga Masih juga Heroic juga Tapi dapet ini ya At least heal dan kawan-kawannya Buat nanti kita naikin levelnya ya Atau mungkin diekstrak Atau mungkin diapain Segala macem Bebas 2 player dapet akhirnya ya Ini bagus banget sih menurut gue soalnya sih Oke lanjut Masih ada 11 lagi guys Let's go Teori selalu bersyukur Skip aja biar cepet Dapet lagi lu cuy The power of theory selalu bersyukur cuy Dari red off jadi red on Oke kita sekarang coba lagi lanjut Nah Keluar si Verdandi guys Keluar si Verdandi Disini 200 Dapet astarot Yang disini ngulang dari awal Nah ini gue pengen sih Verdandi sih Verdandi tuh oke sih guys ya Ini nanggung nih guys Ini nanggung nih Ini bisa 10 15 Kurang tinggal 20 lagi Nah gue takutnya ini Nggak Hilang ya Gue takutnya Ini 7 hari lagi masih Gue takut hilang sih guys Gue takut hilang sih Gue gak tau ya Kalau diikutin dari Brondas 2 Developer yang sama Harusnya tuh Mileage nya tuh kesimpen Seharusnya kesimpen ya Gue tapi gak tau Sekali lagi ini bakal kesimpen Apa enggak ya Oke dapet lagi gem Lumayan lanjut Gue liat dulu ya Verdandi tuh worth Tep enggak ya Verdandi guys Kita cari ya Verdandi Dia tipenya berseker Ultimate nya dia Remove debuff buat diri dia Sama buat yang HP paling rendah On the surrounding Tapi cuman yang di surrounding Dia doang ya On the surrounding Jadi yang tetep harus Di daerah sekitarnya dia Dapetin 60 attack Increase buff Sama Dapet another action Oke sih Cuman Enggak Kita lanjut tetep Astaroth dulu ya Astaroth dulu guys Teori selalu bersyukur Kita 5-5 ya 5 ya Kita skip Kita keteng dulu guys Satu-satu guys Karena cuma ada 5 nih Oke Ayo dong Red on dong Please Ayo dong Teori selalu bersyukur Ayo dong please Atau legendary lah Apapun itulah Oke rafel lah Heroic lah ya Not bad lah ya Sekarang ada 180 Teori Selalu 20 kali lagi Gue udah pasti dapetin ya Bisa dapetin dia lagi Satu Let's go Let's go Teori selalu bersyukur Skipnya biar cepet Red off guys Red off guys Yaudah lah ya Bersyukur aja Ini 300-250 lagi Gue pasti dapet ya Gue kan gas ku isi Takutnya my lh nya ilang Cuy Takutnya my lh nya ilang Mungkin yang di Spells ini guys Yang di Spells ini nih Gue pengen tau Ini bakal ilang apa enggak ya Kalau ini kan udah pasti Nggak gue gas 7 hari lagi Yaudah Mau gimana lagi Ini juga nih Ini juga udah pasti Nggak tau nih gue ya Dia tetep ada Apa enggak ya Kalau yang ini kan Ada waktunya nih Ini kan nggak ada nih Harusnya yang ini Nggak hilang ya Yang ini nih Gue pengen tau Nanti gue tes Kita tesnya dari sini aja guys Oke Nanti stay tune terus aja Nanti akan gue kabarin Hilang apa enggak Semoga nggak hilang Semoga nggak hilang Semoga kayak brown dust Oke sekarang kita langsung saja Kemas unity of knights Disini itu Intinya sih simple Jadi cuman intinya Kalian tuh Harus punya 5 legend Legendary pertama Nah legendary nya kalian tuh Kalian naikin levelnya Lalu nanti disini Itu kalian bisa kebuka sendiri Ini kalau kalian mau buka Bisa pakai gem Tapi sayang lah Jangan ya Kalian nanti bisa kebuka juga Kalau kalian clear 50 floor Di tower of ordeals ini guys Dia akan ke unlock Seperti itu Dan seterusnya Dan seterusnya Seperti itu ya Nah kalian bisa masukin hero yang level 1 Kalian masukin kesini Dia akan mengambil level terendah Dari yang ada disini guys Ini kan level terendahnya kan 50 nih Level 50 terendah Nah dia otomatis Dia akan langsung ambil Yang level terendah Contoh misalnya gue 60-60 55-60-60 Nah dia akan Dia yang disini akan jadi level 55 Yang terkecilnya itu Akan ter-convert kesini guys Seperti itu ya Jadi unity of nets tuh Clear gampang banget Sebenernya sesimpel itu Nah sekarang mungkin yang agak Buat kalian sedikit pusing Itu adalah di altar ya Dia ada 3 Gue coba dikenai altar dulu ya Ini yang gue bilang Kalian jangan combine-combine dulu Nanti kalian kalau combine seperti ini Kalian auto Disini nanti ada probabilitasnya nih Kalian bisa dapetin apa aja Bisa dapetin rare 80% ya Hero-heronya ini Bisa dapetin common Hero-heronya ini 20% Seperti itu Oke Nah ini jangan dulu Karena mendingan kalian naikin dulu Bintangnya Untuk nanti di collection Sama di sub quest hero tersebut Oke Lalu disini ada extract Nah extract ini apa? Extract ini itu Membuat atau mengembalikan Dari yang kalian sudah upgrade Ini kan karena level 1 Dia gak dapet apa-apa nih Gak dapet potion Gak dapet apa-apa Tapi seandainya misalnya gue yang ini ya Gue yang level 5 nih misalnya nih Nah lo akan dapet lagi ininya nih Lo akan dapet potionnya lagi Lo akan dapet Duitnya lagi guys Tapi memang bayar pake gem Seperti itu ya Jadi ini untuk free to play Menurut gue Sangat membantu ya Jadi kalian bisa Bongkar pasang nih ya Bongkar pasang lah istilahnya Lalu yang dismantle ini apa Dismantle ini Disini Fragment dari hero tersebut Itu kalian convert menjadi experience Ya Fragment dari hero yang ada Ini kalian convert menjadi Potion untuk naikin level Seperti itu Yang alchemist ini Itu kalian bikin dari yang hero tersebut Menjadi universal guys Menjadi universal You can transfer Knight fragment into universal Jadi misalnya kalian kebanyakan Ini nih Kalian mau masukin ke yang Misalnya hero lainnya legendary Nah itu kan pake universal bisa ya Kalian tinggal convert aja Jadi kalo kalian dapet ini kebanyakan Mau ke legendary lain tuh Bisa tinggal di convert aja guys Oke Dan ini kayaknya gak pake apa-apa ya Kocak juga sih Baik juga lah Intinya tuh Ini kebaikan dari hati developer Dan kebijakannya Jadi buat kita juga lebih gampang Lalu disini ada combine Disini dikasih tau nih Kalo kalian combine ini Probabilitynya dapetnya gitu Heroic 50% Rare 50% Tergantung dari yang kalian combine Intinya ya Seperti itu Extract Sama Dismantle Sama juga seperti yang tadi Contohnya ini Gue dismantle tuh dapet ini Jadi ini menukar fragment lu Atau menukar hero fragment lu Spell fragment lu Gear fragment lu Apapun itu Menjadi ini Ini untuk apa bang Buat naikin level Naikin level spell tuh pake ini Soalnya sama duit Oke Kalo yang extract itu Mengembalikan Sekali lagi oke Mengembalikan Lu punya ini Sama duit lu Pake gem Pada dasarnya konsepnya sama Equipment pun seperti itu Nah kalo equipment ini ada upgrade Disini ada upgrade Ini persenannya kecil banget 40% ya Nanti nambahin attack Nambahin hp kalian Nah pake duit Ini sama pake ini Nah ini nih yang buat upgrade Nah dapetin yang buat upgrade ini Dari mana bang Batu upgrade Ya simple sebenernya ya Dari dismantle Bisa Kalian dari dismantle Bisa Kalian dari Udah sih dismantle doang Nah ini refine Ini kalian bisa pake gem nih Equipment attack Plus 11% Something tuh ya Buat dapetin option-option tambahan Probabilitynya disini ada 100% Dapetin attacknya itu Yang kalo misalnya 16% ini 2,5% ya Pokoknya Dapetnya pasti equipment attack Tapi memang Persentasenya tuh Berbeda-beda guys Ada yang Paling gede tuh Yang 7% Yang paling kecil ya Yang paling gede tuh 2,5% Pakein seribu gem cuy Lumayan berasa ya Kalo misalnya armor juga Nambahin hp Kalo aksesoris Misalnya Applied buff effect up Tuh disini Jadi memang berbeda-beda guys Oke Tuh Ini ada Buff 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 effect itu apa bang Ya attack speed Critical rate Ignore evasion Buff effect up juga nih Buff effect up ini Apa maksudnya ya Mungkin kalo Oh gue tau Misalnya kalian punya spell card Yang nambahin Buff diri kalian tuh Attack 100 Nah nambah nih 4% Jadi 104 ya Mungkin kayak gitu ya CMIW guys Move speed up juga tuh Ditambahin ya Nah di combine sini Ini gue baru coba-coba ya Gue bingung nih Ini batu merah nih Buat apa sih Gitu ya Dapet dari si google trade Sama adventure heart mode ya Ternyata itu guys Ini buat meningkatkan guys ya Jadi dari misalnya Kalian punya Tipe weapon Atau tipe gear Yang legendary Itu menjadi Heroic Jadi legendary Seperti itu Atau armor Dari yang biasa Dari yang biru Menjadi legendary Dari biru jadi kuning Atau aksesoris nih Dari biru Jadi kuning Jadi legendary Seperti itu ya Jadi memang naikinnya tuh Pake beginian ya 1260 Disini juga kalian bisa tambahin nih Misalnya gue Gue banyak nih kayak beginian Nah kalian tambahin aja Ini bisa mengurangi Dia punya pemakaian Ruby atau gem ini guys Atau ametis ini ya Tuh Seperti itu Dia berkurang terus tuh Nah kalian korbanin beginian Seperti itu ya Ini kalo kalian korbanin pun Disini dismantle Soalnya Dapetnya batu Batu buat upgrade Bukan batu untuk combine Beda ya Jadi ada batu untuk combine Ada batu untuk upgrade Seperti itu Nah disini Misalnya gue nih Yang bintang 6 nih Yang udah plus 6 Gue jadikan ini Gue jujur gue belum tau Nanti akan gue coba ya Akan gue coba Jadi stay tune aja 11.000 ini dari Ini plus 6 Kesini Plus 6 nya itu hilang Atau tetep plus 6 Kalo plus 6 nya kebawah Mantap Tapi kalo plus 6 nya hilang Beteng Seperti itu Sesimpel itu ya Nah disini juga beda Kalian juga bisa nih Misalnya mau ini 12.000 nih Lebih mahal ya Gue juga gak tau deh kenapa Yang ini tuh 11.900 Malah lebih murah ya Kemungkinan tuh feeling gue Plus nya hilang sih Makanya dia lebih murah nih Ya Seperti itu nih Coba ya Coba Coba gue lucutin dulu nih Gue lucutin dulu Gue kan punya juga nih Disini nih Disini Gue lucutin dulu nih Yang plus 3 Lebih murah juga apa gak Kita bandingin sama-sama ya Jadi kita nanti Kemungkinan besar bisa tau Nah ini plus 5 ya Kita coba aja guys Kita coba guys Kita lihat ya Equipment altar Combine Kita coba mungkin Yang plus 3 berapa nih 12.404 12.404 Yang ini Ini kan yang kosongan mahal nih 12.600 ya Nah kalau plus 5 12.220 12.220 Yang ini 11.600 Gue yakin fix ilang Gue yakin fix ilang nih Plus nya Plus pasti ilang Tapi kalian Ininya lebih murah guys Nah worth it Enggaknya gue gak tau ya Worth it Enggaknya itu gue gak tau Karena gue belum hitung-hitung juga Tapi menurut gue sih Mendingan polosan aja Terus kalian rubah Terus baru kalian naikin ya Seperti itu sih Kalau gue sih ya Karena disini tuh Pake batu ini guys Jadi ya Kalian bisa Komposisin aja Kalian lebih banyak Kalau banyak ini ya Kalian gak skuy dulu Naikin dulu Baru kalian combine Tapi kalau seandainya kalian Mau sayang-sayang ininya Kalian combine dulu Baru di upgrade Seperti itu guys ya Oke guys Semoga segitu aja di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa beser Sebelah mau komen Yang lain juga Lanjutkan notifikasinya Supaya kalian dapat Dapat info-info menarik Seperti itu Khususnya dari gue guys Oke guys Thank you for watching And see you next video Bye-bye Ciao Ciao Bye-bye Bye-bye